Intro Seolah tidak mau larut dengan kesedihan, Pasca bercerai dengan Dewi Persik. Perlahan namun pasti, Angga Wijaya mulai bangkit dengan membuka usaha barunya di bidang kuliner. Bersama rekannya, Angga membangun usaha kedai kopi. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah bagi Angga. Bahkan Angga harus meminjam uang kepada temannya untuk membuka usaha barunya itu. Angga juga berseloro bahwa usaha barunya yang dibangun tidaklah besar, juga tidak di tempat yang elit. Angga menegaskan bahwa tidaklah mungkin jika jirinya membawa uang ratusan juta rupiah, karena ia tidak akan membangun usaha di tempat biasa jika ia memiliki uang ratusan juta rupiah itu. Statement itu seakan-akan diucapkan untuk menjawab isu yang selama ini beredar jika jirinya diduga telah menggelapkan uang hasil manggung Dewi Persik. Ini sih memang usaha pertama, usaha pertama yang kita jalanin berdua sama teman. Kebetulan teman kenal sudah lama, dulu juga suka syuting bareng, suka main bola bareng. Dan beliau juga sudah punya usaha ini di kota lain, di Kediri. Dan sudah jalan, akhirnya berhubung dia stay di Jakarta, dia akhirnya ingin buka juga. Nah dia ngajakin, gimana nih kalau kita join katanya. Terus aku tanya budgetnya berapa, ya kisaran sekian-sekian-sekian. Aku bilang yaudah aku masih bisa kalau segitu-segitu. Itu pun aku minjem-minjem. Yang penting nanti bisa jalan dulu, nanti aku balikin ke teman-teman juga minjemnya. Kita lagi membangun usaha kecil, walaupun kecil insya Allah nanti jadi besar dan menggurita. Semoga ini sesuai harapan dan bisa dibuka di tempat-tempat lain juga, ya. Ya nggak besar lah, tapi Alhamdulillah cukup kalau buat aku. Nggak lebih dan nggak kurang. Semua itu berawal dari yang kecil. Kalau aku ya, aku kebetulan di sini juga nggak sendiri sama teman karena aku join. Kita kerjain bareng dari awal sampai akhirnya sudah berdiri bentuk bangunannya. Dan kita kebetulan sekarang juga sedang mempersiapkan perlengkapannya. Kayak mesinnya, kulkasnya, terus meja-mejanya. Di dalam itu lagi disiapin. Pokoknya teman-teman selebrita ikutin terus. Kita mau cek ke dalam. Di dalam juga udah ada beberapa orang yang kebetulan dari kemarin ngerjain. Karena hari ini itu harusnya sudah buka. Jadi kalau bisa dibilang saya bawang ratusan juta, kayaknya saya nggak bikin kayak gini. Kalau saya dibilang bawang ratusan juta, itu pasti saya udah bikin cafe di tempat yang elit, di tempat yang bergengsi. Di mal, contohnya. Kalau ngomong terus harus apa adanya? Sesuai fakta. Tidak boleh, tidak sesuai fakta. Apa adanya? Tidak boleh dilebih-lebihkan. Kita punyanya seperti ini? Ya seperti ini aja. Kenapa harus malu? Yang penting punya sendiri. Bener nggak? Tidaklah mudah bagi Angga Wijaya untuk bangkit dari keterpurukannya. Tidak bisa dipungkiri. Permasalahannya dengan Jewi Persik telah membuat dirinya tenggelam jalam kesedihan. Angga merasa selama ini dirinya berada pada posisi yang kerap disalahkan. Tidak mudah untuk dirinya melewati masa-masa yang sangat pahit itu. Keinginannya untuk berpisah dengan Dewi Persik membuat dirinya berada pada posisi yang sulit. Hingga Angga pernah mengalami tekanan batin yang sangat hebat. Lantas, apakah yang dialami Angga pada saat itu? Benarkah Angga mencoba bunuh diri lantaran tekanan batin yang hebat? Padahal pernah bangun, malah di sebulan pertama aku susah tidur. Bangun di pagi hari, tiba-tiba bangun terus ya nggak munafik ya, nangis tiba-tiba gitu. Terus nggak bisa tidur lagi. Sampai akhirnya, aku komplain sama diriku sendiri. Kamu kenapa meratapi hal-hal yang udah kamu tentukan? Kamu ngambil keputusan ini kan sudah sepakat dengan konsekuensinya. Yang akan kamu hadapi dan kamu ambil nanti ke depannya apa gitu. Dari situ, aku mulai nggak terlalu larut lagi dalam kesedihan. Bukan bunuh diri, ini mah ibarat. Sering ada berita-berita kan orang tiba-tiba lompat dari gedung atau nabrakin diri ke kereta api. Mereka itu biasanya hal-hal seperti itu di bawah alam sadar mereka. Dan aku pernah ngalamin kemarin sempat tidak sadar seperti itu. Nggak tahu ngapain, dimana, sama... Karena banyak pikiran dan nggak tidur. Perasaan aku sekarang campur aduk. Sedih ada... Tenang ada... Kalau dibilang bahagia, ya Alhamdulillah bahagia. Karena harus masa-masa itu sudah aku lewati sedikit demi sedikit. Hari demi hari aku udah lewati. Perasaan... Apa ya? Perasaan... Yang dulu mungkin pernah aku rasakan. Rasa sedihnya itu sudah berangsur membaik kalau sekarang. Dan aku kepengenannya... Semua makin baik dan lebih baik. Sehingga tidak terjadi apa-apa lagi untuk kemudian harinya. Kalau masalah perasaan sedih atau terpuruk atau jatuh atau... Sampai berpikir hampir tidak bisa bangkit kembali, itu mah pasti aku alamin. Sudah lewat, itu... Cara... Berusaha untuk tetap bisa dan terlihat tegar... Kita fokus. Fokus sama... Sama tujuan. Kita boleh sedih manusiawi ya. Kita merasa... Merasa hancur, merasa tidak dihargai. Itu manusiawi. Semua orang merasakan hal kayak gitu. Tapi jangan berlarut-larut. Boleh menangis tapi jangan ditangisi. Kalau misalnya orang gak pernah nangis mah gak mungkin. Orang gak pernah sedih gak mungkin. Orang kita manusia biasa punya hati, punya perasaan. Tapi jangan berlarut-larut. Karena hidup kita terus berjalan. Kalau kita gak berubah dari sekarang, ya kapan kita mau berubah? Aku tidak mau menjelekan orang. Aku juga tidak mau sosok membela diri. Karena apapun statement yang aku keluarkan... Pasti aja ada salahnya. Ya di mata orang-orang itu pasti ada salahnya. Gini. Ada orang yang bilang emang gak malu. Ya sekarang melarat. Tinggalnya di kosan. Misalnya ya di rumah kos gitu. Enggak kayak dulu tinggal di tempat mewah. Mobil mewah. Ya enggak. Makan makanan mewah. Ya itu semua kan bukan punya saya. Saya hanya ikut menikmati fasilitasnya aja. Kalau ini kan kecil. Tapi punya sendiri gitu loh. Walaupun penghasilan yang gak besar. Ya insya Allah. Kalau kita jalanin dengan baik. Kita tekuni dengan baik. Sambil berdoa. Ya nanti kan lama-lama jadi besar. Kenapa harus malu? Malu itu kalau tidak ngapa-ngapain. Dan meminta sama orang. Mencuri itu baru malu. Kalau punya usaha sendiri. Kenapa harus malu? Ya kan? Pekerjaannya apapun aku akan kerjakan asal halal. Ya tidak merugikan orang lain intinya. Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau mungkin story aku kemarin-kemarin dinilai kurang baik. Ya sekarang aku ingin mencoba jadi lebih baik aja. Gitu. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.